Selamat pagi anak-anak yang terkasih, kembali kita hari ini untuk berkegiatan. Kegiatan hari ini tanggal 4 bulan Februari, tepatnya hari Kamis, adalah anak-anak menggunting dan menempel. Menggunting dan menempel apa ya kira-kira? Nah, menggunting dan menempel pada gambar yang Purina akan tunjukkan seperti ini. Nah, di sini ada gambar, ini Purina turunkan dulu. Gambar yang pertama ini adalah kunyit. Gambar yang kedua adalah serai. Gambar yang kedua adalah jahe. Dan gambar yang keempat adalah kencur. Gambar-gambar ini di sebelahnya ada titik-titiknya ya anak-anak ya. Nah, titik-titik ini anak-anak isi dengan guntingan-guntingan yang sudah Purina siapkan di dalam kotak-kotak. Nah, guntingan ini nanti anak-anak gunting, ya. Kemudian anak-anak tempelkan di atas titik-titik ini. Tulisannya apa? Kunyit, misalkan. Anak-anak cari kata kunyit. Kemudian serai, anak-anak cari kata serai. Kemudian jahe, anak-anak cari kata jahe. Dan kencur, anak-anak cari kata kencur. Karena di tulisan ini ada yang suku kata, ada yang satu huruf, maka anak-anak bisa mengisipkan yang huruf-huruf itu. Seperti kencur, ke, apa hurufnya, k sama e. Kemudian ada kata ken, berarti ada n. Kemudian co, hurufnya adalah C sama O. Kemudian belakangnya apa? Supaya ada dir, berarti belakangnya diberi huruf R. Seperti itu ya, anak-anaknya menyisipkannya. Tapi diingat, harus digunting terlebih dahulu dan ditempelkan pada kertas. Oke, anak-anak. Nah, itu kegiatan yang hari Kamis, tanggal 4 Februari 2021. Yang berikutnya adalah kegiatan hari Jumat, tanggal 5 Februari 2021. Apa kegiatannya? Kegiatannya adalah, nah ini. Kegiatan ini, anak-anak menuliskan angka yang hilang atau yang belum ditulis. Seperti apa? Nah, seperti di sini. Ini ada 17, 18, 19. Ini sudah tertulis. Dan sebelahnya berapa ya? Sebelum 13 berapa? Ya, 12. Kemudian 13. Setelah 13 berapa? Nah, 14. Begitu seterusnya anak-anak mengerjakannya sendiri. Bisa ya, anak-anak ya? Pasti bisa ya. Bisa, Burina? Aku sudah mengerjakan. Biasanya anak-anak seperti itu ya. Baik, begitu saja anak-anak. Selamat mengerjakan. Terima kasih banyak. Tetap semangat, tetap sehat. Terima kasih juga untuk Mama dan Papa. Selamat mengerjakan. Selamat mengerjakan. Terima kasih. Selamat mengerjakan.